selamat pagi teman-teman salam sejahtera untuk kita semua salam ngarit sudahkah anda ngarit pada pagi hari ini jika belum segera ngarit agar hati kita ayem tentrem karena kalau sudah punya pakan di rumah pasti rasanya wah jangan celes baik teman-teman pada kesempatan video kali ini adalah mengenai cara merawat cempe Bagaimana cara merawat cempe Nah ini karena merawat cempe ini juga gampang-gampang susah kadang juga ada yang kunlet ada yang cacingan dan lain sebagainya sehingga perlu ada perawatan teman-teman apalagi biasanya cempe ini juga terkena penyakit gajan ini yang sangat bahaya karena cempe kalau sudah terkena gajan itu pasti kaku dan sangat sulit tertolong baik untuk itu dari video pada kali ini saya sampaikan bahwa untuk merawat cempe itu perlu kita lakukan secara intens teman-teman ini apalagi sebelum pusarnya itu copot pusarnya itu putus biasanya ini yang paling rawan ketika pusar itu belum putus nah agar cempe-cempe sampai kita tidak terkena penyakit gajan hal-hal yang perlu kita lakukan adalah dengan memberikan betadin atau minyak kayu putih itu setelah melahirkan kita beri minyak kayu putih atau betadin agar tidak ada lalat yang menghinggap dipusar kalau sampai ada lalat menghinggap dipusar dan terdapat belatung ini akan menghempat pertumbuhan para cempe teman-teman sehingga setelah lahir itu perlu kita beri minyak kayu putih atau betadin nah setelah itu kalau teman-teman meletakkan di bawah saya letakkan di bawah selama satu minggu setelah itu naikkan ke kandang kandang penyelamatan agar tidak diseruduk oleh indukan-indukan yang lain ini harus ada namanya kandang penyelamatan dinaikkan disitu nah setelah dinaikkan disitu nanti sebelum pusar itu putus teman-teman harus intens setiap hari pusarnya diberi minyak kayu putih ataupun betadin kalau saya menggunakan minyak kayu putih karena di rumah ada minyak kayu putih jadi seadanya saja kita berikan ke cempe agar tidak sampai terkena gajan karena sayang ini adalah cempe ini adalah badi kita seperti itu teman-teman istilahnya badi nah kita perlu rawat si cempe ini setiap hari sehari sekali lah minimal beri si cempe ini minyak kayu putih sebelum pusarnya putus itu teman-teman nah saya sampaikan sekali lagi jangan gengsi untuk ngarit karena ngarit adalah salah satu usaha untuk berinvestasi di masa depan karena memelihara kambing adalah sama dengan kita berinvestasi ya kan teman-teman kita investasikan ke kambing mungkin itu video pada kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya terima kasih dari saya Wahyu Maeswara Farm Blitar salam ngarit salam sukses